Sidang gugatan pra-peradilan oleh Laupoldo Pilasiregar selaku pemohon sekaligus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu Kabupaten Batanghari tahun 2019 di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, 17 Oktober 2022. Laupoldo Pilasiregar selaku PPK pada Dinas Perkim Kabupaten Batanghari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus dugaan korupsi Spalde Terbatanghari. Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Otto Edwin, dihadiri pemohon melalui penasihat hukumnya termohon dihadiri oleh Kejaksana Negeri Batanghari. Dasar gugatan pra-peradilan adalah pemohon menilai penetapan itu tidak sesuai prosedur dan agendanya pada hari ini mengajukan pembuktian. Tim penasihat hukum terdakwa Hendra Ambarita mempertanyakan terhadap alat bukti dan nilai kerugian yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan terdakwa sebagai tersangka. Hal ini merupakan bukti perlawanan peminta keadilan melalui pra-peradilan. Kemudian yang kedua, bahwa terhadap milik terugian negara. 1.495.000.000, eh 1.495.000.000, itu sudah menjadi keubahan dalam tutupan jaksan bentuk ini. Dan bahkan di putusan yang baru kita lihat bahwa 1.495.000, 1.495.000.000 itu sudah menjadi tanggung jawab dari 3 orang terdakwa masing-masing. Sebelumnya terdakwa ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Spal DT Batanghari oleh penyidik kejari Batanghari pada hari Rabu 28 September 2022 lalu, dan melakukan penahanan di rumah tahanan negara Polres Batanghari selama 20 hari ke depan. Iqbal Jek TV melaporkan.